Dalam kondisi saat ini, ada perang di Palestina, bila kita punya dana lebih, mana yang lebih utama untuk menyumbang, membantu rakyat Palestina atau untuk menunaikan badan umroh? Eh, golek-gorek. Pertanyaan ini nyinggung saya. Tapi enggak jenitah kok, ya enggak mungkin salah. Pertanyaan ini benar, enggak ada masalah. Dan saya juga enggak tersinggung. Tapi ini menyentil lah ya. Orang enak perang kok umroh, kira-kira mas Azari. Mas Azari kadung daftar orang kemudian umroh, perangnya kan baru saja, yang daftar kadung suwi. Laku juga sudah lama diminta mas Azari ya. Tapi bukan gitu lah, jawabnya enggak gitu. Gini, hidup itu harus proporsional. Harus seimbang, harus tawazun. Jadi, ya ngapun ten, saya mohon maaf, saya beri contoh saya aja lah. Saya umroh, saya tahu saudara saya di Palestina ada masalah. Tapi saya juga ngulur tangan untuk mereka. Ya tentu enggak sebesar biaya umroh dong. Umroh kan biaya besar. Tapi, menurut saya, demi Palestina kemudian ibadah-ibadah yang lain ditunda ya jangan lah. Jadi, hidup itu harus seimbang. Harus pantas. Punya dana ya dibagi untuk tetangga, untuk siapa, untuk Palestina. Kalau saya, mohon maaf. Saya salukan ke Al-Qahter karena saya percaya ke Al-Qahter. Sedangkan yang banyak sekali WA ini. Jaduk sumbangan Palestina. Ya mohon maaf, mohon maaf. Penjelan orang baik. Yang minta ini orang baik. Tapi saya enggak kenal. Terus piye. Iya, enggak iya. Enggak. Enggak iya, terus piye. Apa lho? Penjelan berarti curiga. Bukan. Tapi, untuk percaya itu kan enggak harus ada jalan percaya. Laki belinas, enggak tahu, enggak aruh, enggak aruh, enggak aruh, minta sumbangan ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Memang sekarang era IT seperti ini ya. Tapi, kita juga harus bisa punya kendali diri, bisa punya manajemen sendiri. Bagaimana? Kepada siapa kita nyumbang? Melalui apa kita nyumbang? Dan, kalau umroh ya. Sudah ngeluhkan tangan untuk sumbangan kok. Jangan lalu, demi, Palestina lalu, umrohnya gak siduh. Terus, tapi gak siduh terus, gak nyumbang pisan. Yop, payan. Lagi gak siduh terus disumbangkan, seperti yang ada dalam kisah itu. Ada orang yang ngumpulkan uang, terus hal lama. Kumpul, ngumpul, ngumpul. Ternyata, begitu siap berangkat haji, belum kuota. Dan ini orang, orang negeri, orang Syria. Setelah ngumpul, kemudian, ada tetangganya sakit, butuh dana besar. Karena harus operasi. Maka, orang ini tahu bahwa ini adalah hajat perlu. Kemudian, biaya yang mestinya untuk haji itu, diberikan tetangganya. Yang butuh itu. Lalu, dia tunda hajinya. Kemudian, dalam mimpi, ditemui malakat, diacungi jempol. Kamu dapat berkali lipat bahala haji. Tapi, enak wong saking. Tapi, okelah. Jika kasusnya seperti itu, monggo. Tapi, yang jelas, menjawab pertanyaan ini, Jawabannya adalah, hidup itu harus pantas. Hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus proporsional. Buar monggo.